8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 36 Cinta membutuhkan keberanian Dengan tidak mengindahkan rombongan pasukan hitam dan para dedengkot penjahat itu Yang Jing mendekati Putri Namita yang sedang memeriksa keadaan Lin Sui Lan Dengan sangat cermat dan hati-hati ia memeriksa semua bagian tubuh gadis itu terutama bagian dada bekas telapak tangan Heis Hou Gewang Keadaannya sudah sangat parah sekali, pada pembuluh hartri terdapat pembengkakan yang hampir menyumbat jantung Sedangkan tulang rusuk ke sembilan retak Hanya Suhu Xin Zito Yawang, Raja Obat Jari Sakti, yang sanggup mengobatinya Untuk saat ini tubuhnya harus dibaringkan pada sebuah papan untuk mencegah tulang rusuknya tidak sampai patah Dan, pernafasannya tidak tertahan karena pembengkakan pada pembuluh hartri Nona, apakah peti mati itu bisa dipakai untuk sementara Tiba-tiba Yamami berkata sambil melirik ke arah peti mati di mana Doho berbaring Kini semua matah tertujuk kepada peti mati itu Dengan perlahan Li Fong menghampiri peti itu dan membawa dekat Begitu dekat dengan mereka, Yang Jing mencelat saking terkejutnya begitu melihat siapa yang berbaring di dalam peti mati itu Oh Tian, mengapa Hu Koko menjadi seperti ini? Titik-titik Li Fong Cici, apakah yang terjadi dengan Hu Koko? Tanda petik Dengan setengah berlari ia menghampiri dehu dan merabah nadi dekat leharnya Betapa terkejutnya ketika melihat kenyataan dehu hampir mendekati mati daripada hidup Li Fong hanya sanggup menitikan air mati dan tidak sanggup menjawab pertanyaan Yang Jing Semua orang menjadi tercenung melihat dua manusia berbaring lebih mirip mayat karena tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali Wajah dehu pucat pasih tanpa denyut jantung Sedangkan Suwilan berlumpuran darah dengan nafas yang sangat lemah Fong Cici apakah yang dapat kita lakukan? Katakanlah Cici Jing Dixiong, aku berusaha bertemu dengan Sin Zito Yaowang, namun aku tidak mengetahui di mana Orang tua itu berada Ah, tidak ada Sin Zito Yaowang di sini, kalau kita berupaya mencarinya, akan terlambat Aku pun tidak tahu di manakah Sifu saat ini Terakhir bertemu ia mengatakan ingin merantau ke selatan untuk mencari keras ribu Semua orang menanti kelanjutan perkataan Putri Namita, namun bibir yang luar biasa indah itu rupanya tidak sanggup meneruskan perkataannya Wajahnya menjadi bersemu merah Aha, tidak guru, murid pun jadilah Cici Namita, bagaimana kalau kau memeriksa keadaan Hukoko, apakah tidak berbahaya mengeluarkannya dari peti mati dan menaruh Suwilan di dalam peti itu? Putri yang menyiarkan bau harum dari sekujur tubuhnya itu segera memeriksa keadaan Dahu Alisnya tampak berkernyit Dan dengan menggunakan sebuah jarinya, ia mencoba menekan Wai Guan dan menotok bagian Guanyuan Keringatnya menetes-netes bagai mutiara membasahi wajahnya yang rupawan itu Namun dari wajahnya kelihatan bahwa ia mengalami kesulitan untuk melakukan pengobatan Ah, ada hawa yang luar biasa kuatnya menggempur balik ketika aku mencoba meluruskan jalannya Wai Guan Sedangkan Guanyuan sepertinya tergencet dari dalam, dan aku tidak mampu membebaskan totokan dari dalam ini Mungkin si Fuak pun tidak akan sanggup melakukannya Ia tidak sakit, tetapi Ada tenaga yang seperti luapan arus yang luar biasa kuatnya terpenjara oleh terjepitnya Wai Guan dan Guanyuan Hanya orang yang sudah memiliki singkang mujijat saja yang bisa membuyarkan totokan di dalam itu Semua mendengarkan keterangan Putri Namita sambil termangu-mangu Ada rasa kagum terpancar dari metu setiap orang terhadap kepandaian Putri Harum ini, terutama metu Ganbutong Baginya, semua gerak-gerik Namita menjadi daya tarik yang luar biasa baginya Begitu selesai Namita berbicara, Lifong segera mendekati Dahu, dan dengan air mat bercucuran ia mengangkat tubuh itu dan dipanggulnya Pakailah peti ini untuk menyelamatkan jiwa Nona itu Biarlah aku pergi dan merawat dia Begitu selesai berbicara ia hendak melayang pergi secepatnya dari tempat itu Nona, tunggu sebentar sekonyong-konyong Namita sudah melayang mencegah Lifong pergi Ada apa lagi? Aku kira Tiampin Er bisa menolongnya Tiampin Er, siapakah dia? Katakan di mana dia berada, sampai ke ujung langit pun akan ku datangi Dia sudah berada di sini Nona, itu dia orangnya Namita menuding ke arah Yang Jing, dan Lifong Menjadi terheran-heran Jing Dixiong, kaukah itu Tiampin Er? Yang Jing menanggukan kepala Fong Cici, orang-orang Mongol memanggilku Tiampin Er ketika aku berkunjung ke gurun pasir Sejak saat itu sebagian orang mengenalku sebagai Tiampin Er Tetapi aku tidak mengerti maksud Putri Namita mengatakan bahwa aku bisa menolong Hau Koko Tiampin Er, ku rasa kau pasti sanggup menolongnya Begini, totoklah bagian dalam Guanyuan, di sini, dengan Sinkangmu Kemudian, salurkan Yang Sinkang dan Ying Sinkang secara berganti-ganti di bagian Wai Guan Tetapi, kekuatan hawa murni yang kau pakai harus dua kali lipat lebih kuat dari hawa sakti yang terjepit di dalam tubuh ini Yang Jing bersilah di dekat gelohu, mulailah ia menggerakkan kekuatan sedot dorong dari ilmu Sen Ye Wuk Sinkuan Dewa mengatur bintang Pada jari telunjuknya tampak lingkaran-lingkaran kecil menyerupai sinar perak Kemudian melakukan gerakan menotok ke bagian Guanyuan Beberapa saat kemudian, tampak tubuh dehu mulai berubah warna dari pucat berubah menjadi merah ke hitam-hitaman Ketika Yang Jing mulai mengerahkan Sinkang yang berbeda-beda dan mencoba menggempur tenaga yang tergencet di bagian Wai Guan Tiba-tiba ia merasakan adanya perlawanan yang luar biasa hebat dari bagian lengan kanan dehu Arus hawa yang luar biasa hebat seolah-olah mau menelan hawa murni yang dilancarkan Yang Jing Tiampin Er, engkau harus sanggup menaklukan arus hawa yang mulai mendesak keluar Jikalau engkau gagal, jiwa tuan ini tidak akan dapat tertolong lagi Tiba-tiba Putri Namita berseru nyaring Sambil tangannya mendorong orang-orang untuk menjauhi Yang Jing dan dehu Merasakan daya tolak yang begitu luar biasa dari lengan dehu Yang Jing segera menggerakkan hawa sakti sendebu Futui Dang yang seolah kosong Tetapi di dalam seluruh tubuhnya terpancar kekuatan maha dasyat yang bisa mencuat bagai gulungan ombak yang menggulung samudera Arus hawa sakti yang bergulung-gulung dari ilmu sendlong ki yang ksingkong men Dewa naga mendobrak pintu kehampaan Milik dehu seperti digulung dan dipaksa memasuki kehampaan semua sendebu Futui Dong yang Sedetik kemudian, Yang Jing mengibaskan kedua tangannya ke arah pohon besar Belah aar Semua metu terbelalak melihat pohon yang luar biasa Besarnya itu bagaikan diterjang oleh badai sehingga tumbang Tiampin R, sudah cukup Puteri Namita segera berlari mendekati dehu dan kembali memeriksanya dengan teliti Ia tersenyum, kemudian ia berkata pelan sekali di dekat pelinga Yang Jing Entah apa yang ia katakan, tampak Yang Jing mengangkat alisnya tanda tidak mengerti Cici, kenapa? Aku ingin berbicara dengannya Jing Di, ini urusan orang dewasa Kamu masih 15 tahun, mana mengerti? Sudahlah Aoyo Eh, memangnya Cici sudah nenek-nenek, ada apa, dan kenapa? Puteri Namita tidak menjawab tetapi menarik tangan Butong Tongku Aoyo tarik tangan gurumu ini, dan ikut aku Siapa guru, siapa murid, enak saja memanggilku guru Tongku, jangan ikut nenek tua buruk rupa dan baul itu, nanti bisa cepat sakit jantung Tetapi sambil tertawa-tawa Putri Namita dan Butong menarik tangan Yang Jing dan diajak pergi dari tempat itu sambil meminta beberapa pengawal mengangkat peti mati yang berisi suilan Maka semua orang kecuali Sing Li Fong, dalam saat sekejap saja sudah pergi meninggalkan tempat itu Li Fong menjadi terheran-heran, namun ia tidak mengambil peduli Ia segera mengangkat dehu dan pergi dari tempat itu ke arah bukit kecil di tepi sungai Yongding Hu Koko, akhirnya mereka meninggalkan kita, biarlah aku menemanimu dan pergi ke tempat yang jauh meninggalkan keramaian dunia Li Fong membaringkan dehu di atas daun-daun kering Dan saking lelahnya, ia jatuh tertidur di dada dehu Ketika hari menjelang sore, wajah dehu sudah Nampak memerah dan mulai segar Tampak kedua matanya terbuka Pandangan pertama yang ia lihat adalah wajah Li Fong dengan rambutnya yang panjang harum itu tampak begitu dekat sekali Ia hampir tidak percaya Fong Mei Mei, mimpikah aku ini? Dehu tidak berani bergerak, ia takut impian yang sangat indah itu segera berlalu Ia hanya menggerak-gerakan matanya, dan menyeka dahinya dengan tangannya Ah, aku tidak sedang bermimpi Aduh betulkah gadis ini Li Fong? Dehu masih tidak bisa mempercayai pemandangan yang baginya itu terlalu indah, terlalu ajaib, dan hampir dapat dikatakan tidak masuk di akalnya Dengan perlahan sekali ia mengusap dari Li Fong dengan penuh kasih sayang Ia merasakan betapa halusnya Entah mimpi atau bagaimana, Li Fong seolah-olah sedang berkata kepadanya Ku Koko, berbicaralah kepadaku, jangan engkau pergi begitu saja Ku Koko, bukalah matamu, aku berjanji tidak akan pergi jauh darimu lagi Aku mencintaimu Koko Mendengar itu, Dehu meneteskan air mata Kini, lambat laun kesadarannya pulih Ia masih ingat sebuah bayangan merah menyambar tubuhnya yang melayang bagai daun kering digempur oleh dua manusia iblis yang kesaktiannya luar biasa Kini ia mengerti, Li Fong telah menyelamatkan jiwanya Ia menduga selama ini ia pingsan dan Li Fong menjaga dan merawatnya Tanpa terasa dengan air mata membasahi matanya, Dehu mengelus rambut Li Fong dengan penuh cinta kasih Fong Mei, maaf Fong Guniang, nona Fong, akhirnya aku dapat menjumpaimu lagi, ampunilah kelancanganku Aku manusia cacat, buntung, miskin, berani mengaku cinta kepada gadis agung dan cantik jelita sepertimu Fong Guniang, maafkanlah aku Hu Koko tanda seru tiba-tiba Li Fong bangun, dan bagaikan dipagut tular ia melompat ketika ia merasakan sebuah tangan yang kuat sedang mengelus-elus rambutnya Dan hatinya semakin mencelos ketika mendengar Dehu berkat seperti itu Hu Koko, engkau sudah sadar Hu Koko Hati Dehu sangat perih melihat Li Fong melompat berdiri dan menangis Ia pikir Li Fong sangat marah melihat ia mengelus rambutnya Sambil menekuk lututnya, ia berkata dengan wajah dipenuhi rasa kesedihan yang sangat mendalam Hasing Guniang, ampunilah aku, manusia cacat, buntung, dan hina yang mengucapkan kata-kata tidak patut terhadapmu Koko, apa yang kau lakukan ini, mengapa engkau berlutut dan minta ampun Aduh Koko, ada apakah dengan dirimu, mengapa engkau bersikap begini? Hasing Guniang, aku bersalah kepadamu Sehingga membuat engkau malu dan merasa terhina Aku manusia yang tidak tahu diri berani mengaku cinta terhadapmu Mana itu pantas, si Dehu manusia canggung, cabutlah pedangmu Ayo kita bertarung sampai di antara kita tergeletak mandi darah Ayo manusia canggung yang punya metu dan telinga tetapi tetap tidak bisa melihat dan mendengar Hasing Guniang, angkatlah pedangmu dan tusuklah aku, aku tidak bisa melawanmu Dehu nampak sangat sedih luar biasa, matanya sayu menatap gadis yang dicintainya Sedangkan Lifong sudah berdiri dengan siap tempur Matanya mengucurkan air mata, dan matanya bersinar-sinar penuh kemarahan Engkau memanggil Kuguniang sedangkan kepada gadis baju kuning itu Engkau memanggilnya meimai, bahkan beberapa jam yang lalu ada seorang gadis cantik lain yang berani mengorbankan nyawanya demi Dehu tuakonya Kini Lifong yang diliputi kemarahan yang meluap-luap melayang menyerang Dehu dengan serangan maut dengan air mata bercucuran Dehu memandang serangan itu tanpa mengangkat tangannya Begitu serangan itu sudah begitu dekat dadanya, secepat kilat ia memegang tangan Lifong Dan dengan dekat ia memeluk Lifong dengan segenap hatinya Lifong Mei Mei, sebelum engkau memukulku sampai mati, dengarlah perkataan manusia cacat ini Lifong hanya mendelik tidak berdaya melihat Dehu memeluknya Lepaskan aku manusia canggung, buta, tuli, dan layak mampus, ayo lepaskan aku Lifong menangis sesungguhkan sampai dadanya naik turun cepat sekali Matanya lebam, sayu, tetapi juga penuh kemarahan Bunuhlah aku, setelah aku mengatakan hal ini, aku relamati demi perasaan dan kenyataan yang terjadi dalam hatiku Lifong Mei, aku, mencintaimu Ya, aku mencintaimu, kalau engkau marah karena aku mencintaimu, aku tidak bisa menyalahkanmu Nah, sekarang apapun yang kau lakukan terhadapku, aku tidak akan melawan Lifong melepaskan diri dari pelukan Dehu, dengan mata penuh air mata, ia memandang Dehu yang berdiri dengan mata ditutup Lifong tidak kuasa melihat keadaan Dehu, ia berlari Kukoko, Kukoko, ia menubruk Dehu dan menangis di dada yang bidang itu Ia memukul-mukul Dehu dengan kedua tangannya, seperti seorang gadis yang gusar tetapi tidak bisa berbuat apa-apa Kukoko, betapa kejamnya engkau, kau tahu hatiku, kau mengerti perasaanku, kau sengaja tuli dan Buta, kau mempermainkan perasaanku Melihat kenyataan ini, Dehu menjadi sangat terperanjat Fong Mei, apakah artinya ini? Artinya apa? Hei manusia canggung, apakah matamu masih buta? Mengapa aku menyimpan tangan kirimu bertahun-tahun? Ku rawat dengan penuh kasih sayang, mengapa aku berdiri di sini bersamamu? Apakah matamu masih buta? Fong Mei, apakah engkau tidak marah aku mencintaimu? Kukoko, pemuda canggung dan buta, kalau engkau tetap tidak bisa melihat isi hatiku, lebih baik sekarang juga aku pergi dan tidak akan muncul lagi di Wulin Mendengar perkataan Lifong itu, Dehu segera memeluk Lifong rat-rat Tiba-tiba ia berteriak dengan suara sangat nyering Wahai, sungai Yongding, wahai burung-burung di udara, wahai penghuni hutan, hari ini si Dehu bersumpah tidak akan melepaskan Hsing Lifong dari pelukannya sebelum nona baju merah ini menerima cinta kasih pendekar Hina Dina dan Buntung, si Dehu Lifong tersenyum geli dan bahagia mendengar perkataan Dehu itu Kukoko, aku, aku apa, bidadariku yang cantik jelita Ayo katakan, kalau tidak akan ku bawa pergi dirimu menuju goa-goa di Tinshan Dan pelukanku akan membeku dan menjadi satu dengan tubuhmu seperti SS di puncak Tinshan Iiii, ih, Kukoko Fong Mei Mei, bicara lah, kau katakan aku pemuda canggung dan buta Tidak, aku tidak buta dan juga tidak canggung, sekarang aku ingin engkau membuka mataku lebih lebar Kegalakanmu itu membuat aku semakin mencintaimu Kukoko, aku juga mencintaimu, sudah dengar Dasar pemuda minta dikempelang Dehu tertawa terbahak-bahak sambil mengucurkan air matanya Dan Li Feng hanya berdiri sambil membiarkan dirinya berada dalam pelukan pemuda yang ia cintai itu Fong Mei, mataku buta, telingaku tuli, itu benar Fong Mei, betapa bahagianya hatiku dan betapa berharganya engkau bagiku Kedua sejoli itu terlena dalam kebahagiaan yang selama ini hilang dalam hati mereka Li Feng juga terlihat sangat berbahagia, sehingga mukanya tampak berseri-seri seperti matahari pagi yang hidup dan segar Kini dia mengerti mengapa putri Namita mengajak Yang Jing meninggalkannya Diam-diam ia kagum dengan putri Harum itu Namita, terima kasih, engkau sungguh sangat baik Kepandayanmu soal pengobatan tidak kalah dengan sifumu Hatimu juga mulia, penuh pengertian Aku tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan oleh Hokoko sesaat setelah ia sadar di depan banyak orang Kini aku dan Hokoko bisa menyelesaikan dan membeber perasaan kami tanpa adanya orang lain HMM, betapa dewasanya kau Namita Cinta oh cinta, sangat sulit untuk dipahami, namun bisa dirasakan dan dinikmati Cinta dapat menghidupkan jiwa-jiwa yang sudah kering dan hampir mati, menyegarkan kelopak mati yang terkatup menanti maut Cinta dapat menciptakan keindahan menjadi lebih indah lagi, kebosanan dilenyapkan, hawa nafsu ditenggelamkan, yang ada tinggal, ketulusan, keberanian, dan merasa dirinya lebih berarti Feng Mei, kita perlu segera pergi ke dekat kanal besar karena keselamatan Kaisar Yongle berada keadaan yang berbahaya sekali Datuk-datuk sesat yang dibantu oleh tokoh-tokoh persilatan anti Yongle sedang menyusun kekuatan besar di bawah pimpin dua orang tokoh rahasia yang berilmu tinggi, Bupun Ongya Aku siap pergi Koko, Jingdi, Panglima Mudagan Butong, dan beberapa pendekar sepertinya juga sedang menuju ke arah yang sama Ayolah Koko, kita berangkat Beberapa saat kemudian, tampak dua bayangan berkelebat menuju ke arah barat daya kanal besar 2. Pasang pendekar yang apabila menggabungkan ilmu-ilmunya akan menjadi sepasang pendekar yang luar biasa saktinya Terima kasih telah menonton